Oke kali ini tutorial tentang inventaris barang masuk dan keluar Nah contohnya seperti ini ya Jadi disini ini bagian admin dan ini adalah bagian client Jadi untuk bagian admin kita bisa tambahkan datanya Misalnya data kategori ini ya data barang Datatan kemudian kita simpan nanti munculnya disini Dan untuk total disini Untuk total disini Itu kita harus input disini dulu Misalnya apel ya Nah ini untuk transaksi barang masuk ya Ini barang masuk kita harus tambahkan barang masuknya berapa Jadi hanya masukkan saja barang masuknya berapa disini ya Misalnya apel 1 misalnya atau 2 apel yang masuk pada tanggal sekian Tambah ya Seperti itu ya Nah ini juga ini sudah ya Nah juga begitu untuk barang keluar Untuk barang keluar kita tambahkan misalnya apel yang keluar berapa 1 atau 50 yang keluar tambahkan Nah ini 30 impul jadi 70 Nanti disini akan berubah Nah ya kan Akan berubah disini Jadi kita lihat disini Total barang masuk itu 377 Total barang keluar adalah 80 Stok yang tersedia adalah 297 297 stok yang tersedia Nah jadi barang masuk sini apel ini 50 60 70 ya Nah kita lihat disini Oh sorry 80 80 ya Dan ini jumlah dijumlahkan 302 ditambah 30 dan seterusnya itu Nah itu barang masuk Nah itu total barang masuk sekian Dikurang total stoknya Dapat hasilnya ini Nah untuk hal seperti itu nanti kita formulasikan disini ya Formulasikan disini Nah bagaimana cara formulasikannya Nanti kita akan belajar Tutorial kali ini tentang inventaris barang Nah begitu juga jika kita ingin Jadi jika dia bertambah Dia akan bertambah secara otomatis Jika kita hapus disini Dia akan berkurang secara otomatis Misalnya 30 ini ya 30 ini saya hapus Misalnya gitu Jika salah hapus Jadi sisanya 50 ya Apel Nah ini 50 nih Apelnya sisa 50 Jadi kalau kita cek disini Nah ini sudah bertambah lagi nih Jumlahnya tadi 200an ya Nah ini Ini sudah 50 Jadi waktu kita hapus dan tambahkan Secara otomatis Rumus yang akan kita buat nanti Jadi akan menghitung Mengakumulasi Data-data yang kita hapus Atau yang kita tambahkan Atau yang kita kurangkan Seperti itu Nah Nah jadi jika apel ini sudah berubah datanya Bagian admin Tentu saja di bagian klien pun Akan berubah Nah lihat Sudah berubah kan Sudah berubah Nah kita klik disini Sudah berubah Nah akan mengikuti Data yang ada di admin ini Ya ini Untuk versi admin Dan ini link untuk klien Yang kita share ke klien Nah jadi waktu kita ubah Hapus Nah itu pun akan terjadi di klien Nah disini juga Ada grafik ya Grafik Nah seperti ini Untuk bagian klien Ada grafik Barang masuk Dan barang keluar Nah kita bisa lihat ini Mangga Stok Sisanya berapa nih Atau jumlahnya berapa Yang masuk nih 377 Ya Nah ini Yang total barang masuk 377 Yang keluar 50 Ya Ini apel 377 Yang keluar itu 50 Seperti itu ya Ini grafiknya Jadi sudah Ada dengan grafik Oke Untuk tutorial Inventaris Kita lanjut Pada Pembuatan aplikasinya Halo semuanya Assalamualaikum Hari ini kita akan belajar Bagaimana membuat Sebuah aplikasi Inventaris Barang masuk Barang masuk Dan barang keluar Yang sederhana Intinya Nanti Setiap kali Barang masuk Ataupun barang Itu keluar Nanti Stocknya itu Akan berubah-ubah Ya Secara Dinamis Seperti itu ya Oke Kita langsung saja Masuk ke Google Drive Kita siapkan datanya Disini saya sudah siapkan Datanya Kita bisa lihat disini Saya buat sebuah folder Namanya inventaris Kalian bisa klik kanan sini Buat sebuah folder Nah di dalam inventaris Ada sebuah file spreadsheet Kalian klik kanan Pilih google spreadsheet Dan pilih spreadsheet kosong Nanti akan terbuka Seperti ini Jangan lupa Kalian berikan nama disini Inventory ya Berikan nama disini Nah disini Hanya saya Tempatkan Tiga Seed Kalau kalian mau tambahkan Silahkan Tambahkan disini ya Nah disini Saya Beri nama Kategori barang Di kategori barang Itu ada foto Nama barang Sorry Disini Seberusnya Nama barang Dan keterangan Kemudian ada Seed namanya Transaksi barang masuk Nah disini ada Nama barang Jumlah masuk Tanggal Dan keterangan Nah kemudian Disini ada Transaksi barang keluar Nah disini ada Nama barang Jumlah barang keluar Dan tanggal Serta keterangan Jadi hanya Tiga sheet saja Seperti ini Oke Setelah itu Kita Buat namanya Dan kalian Silahkan login Di akun Spreadsheet Glide Dan Google Drive Harus sama emailnya Kemudian Jika sudah login Nanti akan masuk Disini Kita langsung Klik disini Atau Saya Share dulu Ya Mana ya Inventaris barang Disini Saya ubah Warnanya dulu Oke Disini saya klik kanan Bagikan Agar nanti File-file fotonya Itu bisa dapat Diakses oleh user lain Atau dapat Dampil ya Selesai Nah ini sudah Nah ini Iconnya sudah Muncul icon User share Ya Nah disini Kita klik Ini Inventaris Stock Barang Atau Stock barang Atau Inventaris Stock barang Nah disini Kita pilih yang Phone Continue Google Sheetnya Kita pilih ini Continue Dan kita cari ini Inventory Atau kalian bisa Search ini Select Kita percepat ya Agar durasi Waktunya Tidak lama Nah disini Kategori barang Dan barang masuk Oke kita mulai dulu Kategori barang Klik disini Di kategori barang List Add form Cetang disini Agar kita bisa Tambahkan data Klik disini Nah ini foto Hapus Keterangan Hapus Oke kita klik disini Kita image Bitscare Foto Dan klik disini Kita cari namanya Note Untuk keterangan Nah ini sudah Jadi kita langsung Tambahkan Datanya Klik disini Cari misalnya Apel Nama barang Atau nama Apa saja Apel Nah kemudian Kita tambahkan Lagi Keterangan Ya keterangan Nah saya Cari dulu Adalah Nanti kalian bisa Cari ya Keterangan Keterangan Tambahan Dari barang Tersebut Nah seperti ini Selesai Kemudian saya Tambahkan Nah disini Di list Ya ini Saya Saya ubah image Ke foto Supaya muncul Dan nama barangnya Disini nama barang Di title Nama barang Dan ini Saya kosongkan Kemudian Saya pilih Styles Ya Kemudian saya Tile shape Saya pilih yang ini Saya perkecil Lagi Kemudian Disini Posisinya Textnya Di dalam Oh sorry Keterangan ini Tidak perlu ya Nah Apel saja Seperti itu Atau seperti ini Nah Oke Nanti terserah kalian Atur-atur Modelnya ya Oke Nah ini Ya Nanti Kalian atur-atur Nah kemudian Saya tambahkan data lagi Oke Untuk tambahkan data lagi Saya Pause dulu Untuk saya bisa menambahkan Data yang Banyak ya Nanti saya Kalian tinggal Tambah-tambahkan saja Oke Nah ini Sudah Saya tambahkan terakhir Nah Sudah ya Oke Untuk berikutnya Kita langsung klik saja disini Nah ini kita ubah Dulu Titel Kita masukkan Image Kalau ini Biasanya title ini Kombinasi image dan text ya Jadi Disini ada image Detail title Nah disini Kita pilih Foto Kemudian detailnya adalah Nama barang Disini Custom Nah ini kita Bisa seperti ini Kemudian Keterangan Rim Nah seperti ini Supaya pendek saja Kita tambahkan label disini Disini Keterangan Singkat Nah disini Nah disini Di action text disini Kita titelnya hapus Oke Karena sudah Dikasih keterangan disini Oke Nah sudah nih Nah kemudian Setelah kita masuk disini Edit form Kita aktifkan Simbol edit Nah ini Klik disini Nah foto ini Dihapus Keterangan juga Dihapus Klik disini Image Image Oke Kemudian Kita Pilih Keterangan Note Oke Jadi keterangan disini Sesuaikan disini Kolumnya Keterangan Nama barang juga Disini Nah ini properties Yang bisa kalian Coba-coba Nah ini sudah Foto juga Sudah Nah ini Kemudian Kita Klik disini Ya Atau selesai dulu Sabar Klik edit Nah disini Ada delete nih Kalau kita sudah masuk Form edit Jangan klik ini dulu ya Langsung Klik ini Nah Seperti itu ya Supaya bisa hapus-hapus Datanya Nah oke Untuk kategori barang Sudah Kita masuk ke Transaksi Barang masuk Klik disini List Eform Tentang disini Muncul Disini kita klik lagi Nama barang kita hapus Jumlah masuk Hapus Tanggal keterangan Oke Nama barang kita pilih Choice Kita ambil dari kategori Barang disini ya Disini Nah disini ya Sorry Disini Kategori Ya Nih Nah Kita Apel Kayak gitu ya Kemudian Jumlah Kalau jumlah kita pakai number Nah ini jumlah masuk ya Benar ya Jumlah masuk Nah kemudian tanggal Kita pilih date Tanggal barangnya masuk ya Atau ya Seperti itulah Nanti Note Dan keterangan Note Keterangan Nah ini sudah Jadi ini Nama barang Apel Jumlah barang Yang masuk itu berapa Kita tulis aja disini 30 Tanggal 12 Nah Atau Tanggal disini Kita default value nya Kita klik disini Today Supaya dia deteksi langsung ya Oke Jadi disini kita input Apel Jumlah masuk 300 Tanggal berapa Catatan juga disini Kalau ada catatan Tinggal tambahkan catatan Kalau tidak Tidak perlu ya Ya Nah kemudian kita Tambahkan Nah Sekarang Apel sudah Nah disini Kita modifikasi Sedikit Apel Nah ini sudah Masuknya sekian Oke Setelah itu Kita klik disini Nah ini tanggal Keterangan Tidak ada ya Nanti kita masukkan Keterangan Oke Kemudian Tanggal masuk Sorry Sorry Sabar Tanggal masuk Kita klik disini Edit form Aktifkan Klik disini Aktifkan Delete langsung ya Nah disini Nama barang Jumlah masuk Tanggal Keterangan Hapus Nama barang Kita pilih Choice Oke Kategori barang Sudah Benar disini Ya Akan simpan Di Nama barang Ya Di nama barang Yang disini ya Nama barang ini Ya Bukan di kategori ya Yang disini ya Tapi nama barang ini Akan tersimpan Nah Ini Ya Kalau kategori barang Ambil fieldnya Yang nama barang Ada foto nama barang Keterangan Ya Nah Kemudian Kita pilih Number Nah Number ini Untuk jumlah masuk Sudah langsung deteksi Otomatis Disini Kemudian Kita pilih Apa lagi ya Dead Dead time Tanggal Oke Sudah langsung Dia menuju ke tanggal Nah Ini Kemudian Tambah lagi Note Atau catatan Jika textnya Panjang Ya Oke Keterangan Oke Nah Sudah Selesai Ya Nah Jika tidak ada perubahan Misalnya 302 Selesai Nah Ini Datanya Ya Oke Oke Sorry Kita hapus ini saja dulu Di detail ya Transaksi Atau kita kesini ya Klik sini detail Nah ini Disini Kita pilih Action text Nama barang Nah Tanggal Keterangan Tidak ada ya Dan Jumlah Masuk Nah Ini Tanggal berapa Keterangan Karena tidak ada Keterangan Kita ketikan Biasanya dia langsung Hilang ya Nanti Nanti jika ada Keterangan Kita ketikan Dia langsung Masuk Nah Seperti itu Contohnya Gini Apel Masuk Ke Gudang Nah Misalnya Sudah Masuk Ke Gudang Ya Di Tanggal Mungkin Tanggal 12 Bulan 08 2021 Seperti ini Selesai Nah ini Sudah langsung Ada ketangannya Muncul ya Seperti itu Nah ini Apel Nah nanti Kita tambahkan Data lagi ya Saya pause dulu Oke Kita tambahkan Disini Sekali lagi Misalnya Apel Masuknya 20 Pada tanggal Sekian Misalnya Tambah Nah ini Sudah ada Datanya Semua ya Nah ini Sudah ada Data untuk Barang Masuk Nah kita Kategorikan Lagi nih Ya karena Kalau gini Oke Kita Kategorikan Pilih Apa ya Klik Disini Inline List Kemudian Option Group Berdasarkan Nama Barang Nah ini Ya Group berdasarkan Filter By Kita filter Ah sorry Short By Tanggal Masuk Misalnya Short Ini ya Tanggal Selesai Tanggal Tanggal Biasanya Yang paling Atas ini Tanggal Terbaru Tanggal Terbaru Paling Atas Nah Seperti Itu Oke Kalau kalian Mau Tambah Lagi Silahkan Short Lagi Berdasarkan Nama Jumlah Masuk Nah Short Lagi Berdasarkan Nama Barang Bisa Kalau tidak Ya Hapus 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 Nah 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 Ini sudah Dikategorikan Di sini Untuk Barang Masuk Ya Kemudian Kita Lihat Di sini Sudah Ya Semuanya Sudah Bisa Diedit Juga Ini Dihapus Nah Kemudian Kita Masuk Ke Transact Barang Keluar Ya Kita Kelola Barang Keluar Di sini Kita Klik Inline List Add Form Kalau User Tambah Di sini Sama Seperti Barang Masuk Tadi Ya Nama Barang Hapus Jumlah Tanggal Keterangan Oke Di sini Choice Nama Barang Kategori Di sini Oke Sudah Nama Barang Dan Di sini Akan tersimpan Di nama Barang Di kolom Nama Barang Di jumlah Keluar Nah Maksudnya Di sini Akan tersimpan Di Seed Transaksi Barang Keluar Nama Barang Nanti Datanya Diambil Dari Kategori Ini Kategori Barang Berupa Nama Jadi Yang Muncul Itu Nama Nah Kemudian Kita Pilih Number Untuk Input Jumlahnya Number Jumlah Keluar Oke Sudah Benar Kemudian Kita Pilih Tanggal Dead Sorry Dead Oke Di sini Kita Pilih Today Nah Ini Tanggal Sudah Fokus Tanggal Kemudian Di sini Kita Pilih Note Untuk Catatan Tambahan Nah Jadi Di sini Nama Barang Misalnya Apel Barang Apel Sudah Keluar Gini Keluar Atau Sudah Keluar Berapa Jumlahnya 30 Yang Keluar Nanti Ada Rumusnya Kita Akan Buat Rumusnya Nah Ini Belum Ada Rumusnya Jadi Kita Mesti Tambah Biasa Tambah Nah Seperti Ini Nah Kemudian Nanti Tambah Lagi Misalnya Mangga Yang Keluar Itu 3 3 buah Atau 15 Buah Kita Tambah Lagi Nah Seperti Itu Apel Ulang Lagi Apel Yang Keluar 2 Seperti Itu Tambah Lagi Kertas A4 Yang Keluar 3 Tambah Nah Seperti Ini Atau Kertas A4 Yang Keluar 1 Nah Bisa Nah Disini Barang Keluar Kemudian Inline List Kita Group Lagi Disini Option Group By Nama Barang Nah Disini Sort Kita Bisa Pilih Nama Barang Sort Tambah Lagi Kita Pilih Yang Berdasarkan Yang Lebih Tinggi Tinggi Dan Keluar Sort Lagi Kita Bisa Berdasarkan Tanggal Nah Kemudian Kita Inline List Klik Salah Satu Disini Aktifkan Edit Disini Oke Setelah Edit Aktif Kita Modifikasi Dulu Nih Hapus Ini Kita Klik Disini Pilih Action Text Nah Ini Nama Barang Klik Disini Lagi Action Text Nah Ini Jumlah Keluar Dia Langsung Detex Otomatis Jika Tidak Nanti Kalian Bisa Ubah Dari Sini Nah Ini Jumlah Keluar Oke Tanggal Keterangan Sudah Nih Karena Tidak Ada Keterangan Dia Hilang Nah Edit Klik Disini Kita Aktifkan Tombol Delete Jadi Kalau Mau Hapus Data Yang Sudah Kita Input Silahkan Nah Nama Barang Jumlah Tanggal Keterangan Oke Hapus Klik Disini Kita Pilih Choice Nama Barang Kategori Kita Ambil Berdasarkan Kategori Nama Barang Disini Nah Jadi Nanti Kayak Gini Nah Nanti Tersimpannya Dimana Tersimpannya Di Nama Barang Nah Berdasarkan Nama Barang Yang Ada Di Barang Keluar Disini Nah Untuk Di Update Nah Kemudian Kita Tambahkan Lagi Number Untuk Input Jumlah Barang Yang Keluar Nah Seperti Ini Input Lagi Date Jika Tanggalnya Berubah Kemudian Ini Sudah Tanggal Ya Nah Ini Sudah Sama Disini Ini Juga Jumlah Keluar Sama Difokuskan Disitu Nah Kemudian Terakhir Adalah Not Nah Disini Keterangan Oke Sudah Jadi Kita Tidak Perlu Edit Nah Ini Sudah Ya Nah Ini Sudah Semuanya Jadi Barang Masuk Barang Kuart Sudah Nah Ini Kategori Barang Nah Disini Kategorinya Kategori Nah Gini Invent Kita Cari-cari Dulu Ya Si Logo-logonya Oke Oke Mungkin Ini Barang Kita Lihat Disini Yang Masuk Di Gudang Oke Mungkin Seperti Itu Ini Ini Yang Keluar Ke Gudang Misalnya Yang Keluar Ke Gudang Misalnya Itu Untuk Logo-logo Saja Nah Sekarang Bagaimana Kita Membuat Rumusnya Nah Untuk Membuat Rumusnya Cukup Mudah Kita Klik Disini Nah Disini Kita Fokus Seja Di Dalam Kategori Saja Ya Jika Ada Dua Kategori Kita Fokuskan Disini Jadi Akan Diakumulasi Semua Di Kategori Ini Jadi Apel Manga Kiwi Dan Nanti Kita Kategorikan Oke Pertama Kita Harus Namanya Melakukan Grouping Ya Atau Relasi Nah Disini Kita Relasi Nah Disini Kategori Nah Sorry Kategori Transaksi Barang Masuk Nah Seperti Ini Kemudian Apa yang Kita Kategorikan Nah Disini Kita Pilih Ini Relasi Kemudian Kita Kategorikan Dengan Nama Barang Nama Barang Yang Ini Kemudian Kita Akan Match Dengan Kategori Barang Masuk Dulu Ya Nanti Baru Barang Keluar Berdasarkan Nama Barang Match Duck Nah Jadi Barang Masuk Nah Ini Kategori Transaksi Barang Masuk Nah Ini Barang Masuk Ini Yang Ini Ya Seperti Itu Nah Nah Kemudian Nah Nah Disini Sudah Nah Sekarang Kita Tinggal Mengetik Formulasi Jumlah Barang Masuknya Berapa Ya Nah Disini Untuk Ini Fokus Barang Masuk Ya Jumlah Eh Total Total Barang Masuk Nah Untuk Total Kita Pakai Namanya Lockup Ya Lockup Sorry Rollup Maksudnya Ya Rollup Nah Ini Rollup Nah Sumerinya Yaitu Sumnya Itu Kita Pilih Berdasarkan Yang kita Sudah Buat Tadi Cut Cut Trans Barang Masuk Kategori Transaksi Barang Masuk Ini Pilih Disini Ini Yang kita Baru Buat Tadi Nah Berdasarkan Yaitu Jumlah Yang Masuk Ya Jangan Nama Jumlah Karena Kita Akan Menghitung Jumlah Barang Yang Masuk Semuanya Total Setelah Kita Grouping Tadi Yang Disini Kita Jumlah Klik Disini Nah Jadi Kita Disini Pilih Yang Namanya Ini Rata Rata Minimum Ya Maksimal Nilai Paling Maksimal Berapa Minimum Berapa Disini Kayak Gini Ya Tapi Kita Pilih Zoom Supaya Dia Mentotalkan Ya Nah Seperti Ini Zoom Klik Nah Jadilah Jadi Ini Dia Sudah Totalkan Berdasarkan Kategori Kategori Apel Ada Berapa 375 Benar Tidak Apel Mangga Ada 2 Mangga Total 70 Ya Kita Disini Disini Nah Disini Barang Masuk Misalnya Mangga 20 Tambah 50 70 Benar Ya Nah Nanti Kita Tambahkan Lagi Yang Ini Dia Sudah Totalkan Kiwi 30 Benar Tidak Kiwi 30 Nah Disini Kiwi 30 Totalnya Ya Sepatu Adidas Misalnya Sepatu 14 Disini 1 Adidas 14 Untuk Barang Masuk Nah Benar Jadi Dia Totalkan Semua Ini Tambah Ini Tambah Seperti Itu Jadi Ini Adalah Total Barang Yang Masuk Kemudian Kita Buat Adalah Total Eh Sorry Cut Transaksi Yaitu Yang Ini Barang Keluar Barang Keluar Ya Kemudian Kita Pilih Disini Relation Kita Pilih Nama Barang Sama Nama Barang Yang Ini Nama Barang Ini Kolum Nama Barang Kemudian Akan Direlasikan Dengan Disini Transaksi Barang Keluar Tadi Kita Sudah Relasikan Yang Ini Sekarang Dengan Ini Lagi Itu Barang Keluar Dengan Nah Ini Transaksi Barang Keluar Nama Barang Nah Match Kita Klik Begini Done Nah Ini Ada Beberapa Saja Nah Kemudian Total Barang Keluar Nah Disini Total Barang Keluar Ya Kemudian Disini Kita Pilih Roll Up Nah Disini Kita Pilih Cat Trans Barang Keluar Nah Disini Kita Pilih Yang Jumlah Ya Ini Jumlah Kita Kita Jumlahkan Disini Kalkulasinya Berdasarkan Sum Kalian Bisa Gunakan Yang Lainnya Sesuai Kebutuhan Kalian Sum Nah Done Nah Kita Lihat Sini Yang Keluar Berapa 32 Benar Tidak Apel Yang Keluar Itu 32 Kita Cek Disini Nah Benar Ada 2 Disini 30 Dan 2 Jadi 32 Ini 15 Ini 4 Kertas 4 Itu Ada 4 Yang Keluar Benar Tidak Nah Ada 4 Ini Sudah Benar Nah Sekarang Adalah Kita Totalkan Untuk Mendapatkan Stocknya Yaitu Total Barang Masuk Dikurangi Barang Keluar Nah Seperti itu Jadi Disini Kita Tulis Total Stock Stock Barang Yang Tersedia Nah Seperti itu Klik Kolom Kita Pilih Match Nah Match Ini Kita Bisa Formulasikan Rumus Rumus Yang Ada Misalnya Kita Akan Totalkan Sini Total Barang Masuk Dikurang Total Barang Keluar Kita Ketik Sini Total Nah Ini Langsung Muncul Otomatis Kalau Tulisannya Hampir Mirip Dengan Ini Langsung Dia Muncul Nah Disini Kita Total Barang Masuk Nah Ini Hanya Apa Ya Total B Oh Sorry Dia tidak B Masuk Dikurang Dengan Total Jadi Jangan Khawatir Kalau Merah Sepertinya Lanjut Tulis Total Nah Barang Keluar Disini Nah Ini Kita Lanjut Ini Untuk Lengkapi Tulisannya Total B Keluar Nah Jadi Ini Total Barang Masuk Dikurang Jadi Rumus Rumus Matematika Itu Bisa Ditulis Di Dalam Sini Entah Itu Mau Menggunakan Seperti Ini Dikurang Terus Dibagi Ya 100 Seperti Itu Nah Kayak Gitu Nah Jadi Bebas Kalian Tulis Rumus Disini Nah Jadi Jadi Ini Disini Akan Mengenali Semuanya Ya Label Tapi Di dalam Label Disini Kan Ada Fungsi Ini Fungsinya Dari Sini Nah Nah Jadi Tidak Error Disini Ya Kecuali Kita Bilang Disini H Nah Gini Ini Apa Yang Kita Mau Tambahkan Nah Seperti Itu Ya Jadi Kita Sudah Ini Jadi Total Barang Masuk Kurang Total Barang Kuar Nah Disini Kita Tidak Perlu Ada Dua digit Ini Hilangkan Nah Disini Jadi Unit Sisa Display Nah Disini Sisa Nah Seperti Ini Jadi Ini Hanya Sebatas Jadi Atau Kalau Harga Ya RP Seperti Itu Ya Nah Seperti Ini Ya Tapi Hilangkan Ini Ya Tapi Saya Tidak Gunakan Ini Jadi Ini Hanya Untuk Tambah Tambah Saja Ini Display Unit After Number Ya Jadi Jadi Ini Done Nah Kita Hitung Nih Ya Jadi Benar Tidak 70 Kurang 15 Ya 55 Ya Jadi Kalau 55 Tambah 15 70 Seperti Itu Ya Nah Ini Stoknya Total Stok Nah Ini 375 Dikurang Ini Sudah Pasti Benar Ya 14 Kurang 0 Berapa 5 Kurang 4 Berapa 31 Seperti Itu Ya Nah Sekarang Bagaimana Tampilkan Di Dalam Aplikasi Kita Kita Klik Di Sini Masuk Kategori Barang Kita Klik Di Sini Nah Disinilah Kita Tambahkan Sebuah Detail Sini Klik Disini Kita Hint Kemudian Kita Apa Ya Stop Inform Informasi Barang Jumlah Nah Seperti Ini Klik Disini Oh Sorry Success Saja Disini Nah Disini Kita Tinggal Klik Disini Kita Pilih Action Text Nah Total Barang Masuk Nah Action Text Nah Total Barang Masuk Ini Diambil Disini Nah Ini Total Barang Masuk Klik Lagi Disini Action Text Nah Total Barang Keluar Nah Disini Sekarang Kita Pilih Yang Ini Sorry Nah Bisa Juga Pakai Ini Nah Ini Hint Action Text Total Barang Yang Tersedia Nah Seperti Itu Hapus Disini Kita Pilih Hint Kita Klik Detail Sorry Detail Disini Total Barang Yang Tersedia Nah Disini Stok Yang Tersedia Oke Nah Seperti itu Ya Nah Ini Sudah Jadi Kalau Pun Kita Total Barang Keluar Itu Dihapus Misalnya Disini Ya Dia Akan Tetap Berubah Jadi Kalian Coba Hapus Saja Data Data Barang Disini Misalnya Apel Nanti Dia Akan Dikurangi Dengan Ini Misalnya 30 Disini 32 Misalnya Gitu Apel Nah Disini 32 Jadi Ini Dikurang Ini Sisanya Ini Nah Ini 343 Oke Saya Hapus Apel Satu Ya Di sini Hapus Hapus Apel Tinggal 30 Ya Nah Ini Ya Sudah Dia akan Berubah 300 45 Sekarang Sudah 30 Ya Seperti itu Ya Mouse Nah Ini masih 0 Belum ada yang keluar Nah Jadi Kalau Mouse Ada yang keluar Kita tinggal tambah sini Mouse Ada yang keluar Nih Ada yang keluar 3 Tambah Nah Kita lihat disini Mouse Ya Tinggal 2 Seperti itu Atau minus nanti ya Kalau Lebih Nanti dia akan kasih tau Minus disini Nah Nanti disini Kategori barang Kita Edit sedikit Kita Tampilkan Total Stock Barang Nah Di detail ya Di data sini ya Di inline list Nanti kita klik disini Disini Total Stock Nah Apel Tinggal Sekian Sisa Stocknya nih Jadi kita bisa lihat langsung di depan nih Tanpa harus klik-klik Ya Seperti itu Ya Nah Oke Nah jadi Sekarang ini untuk admin Sudah selesai ya Nah Nanti Kalau mau Publish Tinggal publish Infonya Upload Edit gambarnya Juga bisa Ya Terserah kalian Mau upload Nah Inventaris Sudah nih Jadi kalau admin Tinggal di Publish aja Di share Nah Di share Ketik nama Ya Seperti biasa Inventory Ya Tinggal di copy Pasti saja disini Nah ini tinggal di share ini Untuk admin Jadi admin langsung gunakan Di handphonenya Untuk Bisa tambah-tambah data Nah Disini Oh dia Inventory BRG Ya Copy Nah Kita lihat Nah ini sudah Kalau mau Tambahkan dengan Sekuritasnya Yaitu kita Close dulu Privacy Only I can sign in Jadi hanya admin saja yang membuat Aplikasi ini bisa login Menggunakan emailnya Selain bukan emailnya Itu tidak bisa login Jadi ini cuma Satu email saja Ya Ini email yang disini Jadi cuma dia saja yang bisa Buka aplikasinya Karena nanti juga Akan dikirim Notifikasi Pin ya Ke emailnya langsung Jadi ini Tidak bisa kita gunakan Email kita yang lain Selain email yang ini Ya Yang tertera disini Oke Jadi untuk user Untuk user itu Nah Kita kembali kesini lagi Ya Kita kembali Nah Disini Inventory barang Kita klik disini Duplicate Pilih disini Keep same sheet Supaya spreadsheetnya satu ya Jadi kalau adminnya Ubah data stocknya Di user juga Langsung terupdate juga Jadi jangan Copy ini Pilih ini Keep same sheet Duplicate Nah Kemudian Nah disini Ya Nah ini sudah Nah Disini kita ubah namanya Info Inventaris Client Misalnya Client Untuk client Nah ini Sudah Ubah namanya Privasinya Ke public Ya supaya Tirepore login login Langsung buka saja Langsung lihat Seperti itu ya Oh sorry Saya buka ulang lagi Ini client Salah klik tadi ya Nah Kemudian Nah ini Nah Jadi kalau client Kita klik Kategori Inline list Add form Hilangkan tanda Untuk bisa tambah Datanya Klik Nah Kemudian klik di dalam sini Edit form Klik Nah seperti itu ya Klik barang masuk Disini List Add form Hilangkan Tanda plusnya sini Supaya user lain Jangan Tidak bisa tambah datanya Klik lagi disini Ini salah satu list Nah ini icon pensil Edit form Klik Nah disitu Kemudian barang keluar List Add form Klik disini Nah klik lagi salah satu disini Ada icon pensil Klik disini Klik Nah ini sudah semuanya Jadi ada data-data Yang untuk tambah Tambah dan edit itu Icon plus dan icon pensil itu Harus dihilangkan Jika kita share ke Mode client Ya supaya client Hanya bisa lihat-lihat Lihat saja disini Seperti itu Nah setelah itu Saya coba membuat Sebuah grafik Grafik disini Nah grafik Saya tambahkan disini Klik disini Grafik Ya Nah disini Grafik Barang masuk Ya Nah disini Klik disini Inline list Kita pilih detail Ya Ini detail Nah kemudian kita hapus semua disini Data-datanya Untuk grafik ya disini ya Kita hapus semuanya Kemudian kita klik disini Kita pilih char Nah ini saya tambahkan saja ya Grafik disini Nah disini kita pilih Di sheet bukan ini ya Di sheet bukan ini ya Yang infralasing kita sudah buat sebelumnya Kita pilih di barang Transaksi barang masuk Ya Transaksi barang masuk Nah seperti ini Nah seperti ini Nah kemudian Labelnya oke Nah ini quantity nya nih Jadi apple itu ada 4 4 kali transaksi ya Kalau kita lihat disini Untuk barang 1, 2, 3, 4 Nah benar ya Tapi kita tidak gunakan yang ini Kita klik disini dulu Grafik Klik disini Nah labelnya Tetap nama barang Nah kemudian jumlah masuknya Kita pilih jumlah Nah sabar Apple Sorry Kita lihat disini 3, 4, 5 Oke Oke Nah disini Nah ini totalnya nih Ya Ini total Apple nih Nah nama barang masuk Jumlah Yang masuk nih Jumlah yang masuk semuanya nih Berdasarkan Transaksi barang masuk Disini Ya Dia kategorikan Ya Jadi ini jumlah barang masuk Dia kategorikan nih Nah kemudian Nah kemudian Kita Sorry disini Grafik masuk Dan keluar Barang Nah grafik Barang masuk dan keluar Kita ke menu saja sini ya Nah disini Ini Nah kita klik lagi disini Ini kita pilih Ini kita pilih hint Nah kita pilih hint Nah kita pilih sini barang keluar Nah disini Nah disini Nah disini Barang masuk Success Nah ini barang keluar Kalau barang keluar Kita kasih warna merah saja Nah kemudian kita pilih chart lagi Nah jadi Nah jadi kita harus pilih Nah jadi kita harus pilih tipe apanya itu harus detail ya Ini detail Baru kita hapus semuanya Baru kita import satu-satu lagi Nah chart disini Saya pilih Saya pilih barang keluar Berdasarkan nama barang Ya Kemudian Sorry disini Ya Atau kalian mau pilih yang lain juga Tidak masalah ya Nah disini Oh sorry ini Add Quantity jumlah Keluar Nah seperti ini Nah ya Jadi ini barang masuk Barang keluar Kita sudah ada grafiknya Oke Jadi ini sudah untuk klien Kalian juga bisa tampilkan di adminnya sebenarnya Nah Seperti ini Jadi kalau klien Bisa mau lihat ini kita hilangkan ini Nah jadi kita masukkan klien disini Nah jadi seperti ini Nah jadi kategori saja disini Dan Ini Keterangannya Yang lainnya saya hidden Untuk klien ya Jadi seperti ini Oke Sekian tutorial hari ini Nanti kita ketemu lagi Di tutorial-tutorial lanjutan ya Intinya kalian untuk chart ini Kita bisa terserah kalian mau gunakan ini juga boleh Ini juga boleh ya Kategori-kategorinya Yang kita sudah formulasikan Oke Satu lagi lupa disini Di menu setting Jangan lupa Jika kita sudah mengubah tampilannya Ingin sesuai Dengan yang kita inginkan Misalnya ini Ya Kalau disini masih hitam ya Padahal disini putih Nah itu kalian harus hilangkan tanda centangnya Begitu juga di admin Jadi ini perlu sekali ya Jadi jika kalian sudah mengubah warna-warna latarnya Itu jangan lupa juga Kalian ubah di Bagian sini Ini hilangkan tanda centangnya Karena itu akan berpengaruh Kita coba ya Kita refresh Ya Nah Berarti sudah ya Tidak mau digelap lagi Karena jika kita tidak Uncheck disini Nanti tampilannya hitam ya Walaupun kita sudah mengubah warnanya Ya Ada di menu sini ya Ini Oke Untuk tutorial inventaris barang emas Sudang keluar ini sudah selesai Jadi kita akan Bahas lagi di tutorial-tutorial lainnya Yang berbeda lagi Jadi sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih